Hai ini pohon kepolnya baru semi Hai daun-daun mudanya baru tumbuh Hai cantik kepol-kepol ini iya daun muda ini udah sembilan tahunan ini iya dulu nah ini daunnya muda pink bagus ini kalau semi kayak gini ya coba kalau ditanam di pinggir jalan pas semoga gini Oh enggak usah berbunga daunnya udah cantik pohonnya tajuknya membentuk kerucut ini pergantian musim kemarau ke musim hujan jadi daun-daun yang tua udah pada rontok kepol ini unik ya rontoknya tuh daunnya enggak menguning tapi masih hijau kayak gini nih nih masih hijau dia termasuk ya lumayan evergreen dan awet ini daun kepol kepol itu pohon keraton yang buahnya disukai putri-putri keraton karena bisa menghilangkan bau badan kenapa kau langkah ya karena rakyat biasa itu jarang yang nanam kepol takut kualat sama keraton ini daunnya yang masih muda nih ini pink bagus nggak usah berbunga tapi daunnya udah bagus ini kayak bunga pink-pink kayak bunga apa yang ngetren sakura tabibuya itu juga bagus tuh itu lebih kecil baru aja semi itu kepol juga ini dulu saya nanam sekitar tahun 2010 nah ini baru semi kucuk-pucuknya katanya kucuk-pucuk daunnya ini bisa untuk lalapan juga atau disayuh ini kayak daun melingkuk nih bagus kan bagus banget ini dia tidak usah berbunga tapi daun pocuk-pucuk yang memberi warna ini kira-kira setahun sekali nih kalau bergantian dari musim kemarau ke hujan tuh rontok daunnya di bawah tidak setiap hari rontok ini jarang-jarang daun kepel rontok kalau enggak semi kayak gini kalau ditanam di rumah bagus kepel ini dia slow growing spesies nggak bisa cepet-cepet banget ini 9 tahun pohon aja baru segini oke ini pohon kepel Alhamdulillah udah gede selamat menikmati